Pembuat konten ngemis Nenek Mandi Lumpur diperiksa polisi. Aksi Nenek Mandi Lumpur yang belakangan ramai di TikTok, akhirnya diperiksa polisi. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat, Polda NTB, menelusuri akun TikTok at Intan garis bawah komalasari 92 yang viral karena mengunggah konten emak-emak dan Nenek Mandi Lumpur. Akun itu telah mengunggah lebih dari 30 video Mandi Lumpur dengan pemeran yang berbeda-beda. Berdasarkan penelusuran Polda NTB, pemilik akun itu berasal dari Desa Setanggor, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Hasilnya, pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, anggota Subdit Siber melakukan profiling dan menemukan pemilik akun TikTok at Intan garis bawah komalasari 92 tersebut berada di Desa Setanggor, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kata Kabit Humas Polda NTB Kombes Artanto di Mataram, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Artanto mengatakan, pemilik akun TikTok dan beberapa Nenek yang menjadi pemeran dalam video Mandi Lumpur sedang diperiksa di Polres Lombok Tengah. Pemilik akun tersebut merupakan pasangan suami-istri, masing-masing berinisial sah dan ik, kata Artanto. Artanto menjelaskan, identitas orang yang pernah tampil dalam video live akun TikTok itu berinisial LS 49, IR 54, dan HRT 43. Beberapa orang yang tampil secara live itu memiliki hubungan keluarga dengan pemilik akun. Selain itu, ada beberapa tetangga dari pemilik akun itu yang juga tampil secara live. Meski begitu, Polda NTB tetap menyelidiki kasus itu demi tercipiannya ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kegaduhan dan salah persepsi dari warga sehingga dapat mengganggu kamtip mas, kata Artanto. Artanto berharap warga lebih cerdas dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!